Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Jumpa kembali Dalam kesempatan kali ini Kita akan berbagi mengenai Penfaatan Edukendi Sebagai media game Interaktif untuk siswa Selama PJJ ini Nah nanti kita akan Mempelajari Mulai dari awal Yaitu membuat Akun atau login dulu Kemudian bikin pertanyaan Atau kuisnya Dan nanti dibagikan kepada siswa Sampai bagaimana siswa mengerjakan Atau melakukan game itu Oke seperti apa Kita simak Kita Klik di google Edukendi ya Nah nanti akan muncul Beberapa pilihan kita belajar yang paling atas Yaitu edukendi.com yang ini Nah kita klik Kita tunggu Nah seperti ini Tampilan awal dari laman Edukendi Sepertinya menarik dan Cocok ya Karena Untuk mengurangi rasa jenuh dan rasa Kita bosen Bagi siswa dalam Pembelajaran daring ini Setelah itu Bagaimana untuk login dan membuat akunnya Kita pilih klik yang masuk yang sebelah sini ya Kita klik masuk Kita tunggu Sampai laman yang awalnya Masuknya Nah ini kita sudah masuk Di Lamannya Yang untuk bagian login Karena kita belum punya akunnya Kita klik yang daftar ini ya Tapi kalau kita sudah punya akunnya Tinggal masukin disini Dan ini kata sambinya apa Kalau belum kita klik yang di daftar ini Nah Kita tunggu bentar Untuk registrasi atau daftaran Bentar Nah ini username kita Nama pengguna Kita mau nasing Nama kita Gak apa-apa Ini contohnya Meniknya alamat Yang mau kita pakai Alamat emailnya ya Oke Terus kemudian Kita klik daftar Nah Kita tunggu sampai muncul Hasilnya seperti apa A few moments later Nah Disini ada keterangan Pendaftaran selesai Silahkan periksa email anda Nah jadi disini Kita lihat email kita Nanti ada Balasan dari Edukandy nya ini Kita mau isi yang ini Juga boleh dulu Sebagai pengingat Kalian punya akun kita Kita lihat emailnya ya Nah Ini ada Ini jawaban login dari Edukandy nya Kita sudah buka email tadi ya Sudah buka email Kemudian kita cari Balasannya Nah kita tinggal klik yang warna Biru ini aja Klik Nah Kita sudah masuk Edukandy Kita Diperintahkan Atau Diusahakan Untuk kata sandi nya Kita ganti Yang sesuai Atau yang kita Untuk menginatnya Lebih mudah Ini dari sananya Kita Blok Kita ganti Sesuai dengan Dengan kita Oke Sudah Konfirmasi Terus atur ulang Klik yang ini Biru ini Kita tunggu Sudah di reset Kita klik Gabung Kita nanti Masuk ke Edukandy nya Nah Kita masuk ke Laman Edukandy nya Kita disini Kalau sudah masuk Ada Tulisannya Selamat datang Andri Ini Berarti yang Nama akun kita Ada beberapa Pemacan pilihan ya Dari Buat daftar Ini berarti kata-kata Ada pasangan yang cocok Pertanyaan kuis Nah Ini karena kita Baru mulai Jadi pembeda aktivitas Yang terekam disini Nah Kita mau pilih Yang mana Yang mau buat Untuk game ini Contohnya kita yang Kata-kata ini aja ya Kita bikin game Yang kata-kata Nah disini Kemudian kita Mulai buat Untuk daftar Ini kita Contohnya Tentang Kuis Geo 10 Nah kemudian Untuk subjeknya Kita kasih nama Sesuai Kuis kita Yaitu Karena materinya Penelitian Jadi Penelitian Geografi Oke Sudah Kita lanjut Untuk Yang klik ini Membuat ini Nah Oke kalau sudah Sekarang kita tinggal Nulis aja Atau Isi aja Untuk kata-katanya Contohnya Fenomena Nah Ini saya mau masukkan Sekitar 10 10 kata ya Yang nanti Buat permainan Atau game Buat siswa Nah Ini sudah ya Sudah ada 10 Kata Nah Kalau kita Mau hapus Berarti yang hapus Aktivitas Tapi kalau yang Tertes ganda Nah Berarti nanti Ada salinannya Salinannya Tentang Ini Kuis ini Atau game Yang ini Kemudian Kalau ini kita Pengen Ini aja Apa namanya Istilahnya Mencoba sendiri Review Nah Kalau sudah Kita yang Scroll ke bawah Cari yang Bagikan Kuis Geo 10 Aktivity Ini Kalau anak Sudah punya Edukendi Sendiri Akun Maka kita Kasih Kodenya Saja Yang ini Tapi kalau Anak Belum punya Maka kita Cukup Klik Yang Salin Ini Salinan Nah Mau kita Bagikan Ke Classroom Bisa Kalau kita Punya Classroom Terus Ke Group WA Kalau itu Di Kelas Atau Melalui Blog Kita Kalau kita Punya Blog Nah Seperti Apa Kita Lanjutkan Kali ini Saya Pengen Berbagian Ke Siswa Melalui Classroom Ya Yang Classroom Punya Saya Nah Saya Tinggal Cari Tugas Kelas Ini Kemudian Tinggal Pilih Karena Ini Baru Maka Tugas Bisa Atau Yang Tugas Quiz Yang Lebih Cocok Ya Namanya Tugas Quiz Tugas Nah Tugas Quiz Judulnya Kita Kasih Nah Di Bagian Tugas Yang Di Classroom Kita Tinggal Tambahkan Hasil Yang Dari Kita Kopian Salinan Di Games Terus Kita Pilih Yang Ditautan Ini Link Kita Pastikan Disini Kita Klik Tambahkan Link Oke Sudah Muncul Seperti Ini Nah Kemudian Selanjutnya Kita Mau Pilih Disini Tidak Dinilai Terus Kemudian Ini Mau Dikasi Petas Faktor Atau Tidak Terus Dikasi Topik Atau Tidak Oke Terus Kita Tinggal Klik Posting Dan Nanti Akan Sampai Ke Tempat Siswa Nah Seperti Apa Siswa Mengerjakannya Nah Kita Lihat Di HP Atau Di Unread Siswa Seperti Apa Yuk Kita Simak Kita Buka Dulu Classroom Sampai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton